Proses ekshumasi Brigadir J Rabu pagi diiringi isat tangis dari keluarga maupun kerabat mendiang Brigadir J. Usai pengangkatan peti jenazah tersebut, jenazah Brigadir J selanjutnya akan dilakukan autopsi nih lor. Dimana dalam hal ini, kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir J meminta agar selain penyidik berhasil, penyidik hasil autopsi juga dapat diberikan kepada pihak keluarga. Nah, Bang Jek pun setuju nih. Gimana? Pantauannya? Kita pantau, dipantauan. Bang Jek! Proses ekshumasi Brigadir Nopriansyah Yosuahuta Barat atau Brigadir J telah dilakukan pada Rabu 27 Juli 2022 pagi, Dimana proses pengangkatan peti jenazah Brigadir J ini turut diiringi dengan isat tangis dari keluarga dan kerabat almarhum Brigadir J. Selanjutnya, jenazah Brigadir J akan dilakukan autopsi ulang oleh tim ekspert dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Terkait hal tersebut, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J, Kamarudin Siman Juntak mengatakan, nantinya hasil dari autopsi tersebut akan diserahkan kepada penyidik di Jakarta. Selain itu, Kamarudin juga mengatakan, setelah membicarakan soal hasil autopsi tersebut, untuk dapat diberikan juga kepada pihak keluarga. Dirinya juga menegaskan bahwa biasanya ketika ada rekan medis memang dikuasai oleh pihak rumah sakit, akan tetapi pasien ataupun keluarga pasien berhak mendapatkan resum, yang diatur dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kedokteran, serta diatur oleh Menteri Kesehatan. Betul. Jadi, karena ini untuk kepentingan produstisia, tentunya hasil autopsi dan PCMR pertemini akan diserahkan kepada penyidik dari baris kepolri. Karena yang mempergunakan ini kan penyidik untuk kepentingan produstisia. Kami tadi malam sudah mengusulkan supaya hasil autopsi itu diberikan juga kepada, selain penyidik, diberikan juga kepada keluarga dengan atapresa hukumnya. Dan mereka tadi malam mengatakan menampung dulu untuk mereka konsultasikan supaya jangan salahkan begitu.